Pemirsa masih menyaksikan kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024 dan kita akan langsung melihat kondisi terkini dari lapangan Pohon Kasih di Manado, Sulawesi Utara saat ini setelah orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Masih bersama dengan Glory Nata di sana. Glory silahkan saat ini masyarakat dan juga para peserta yang hadir sedang apa? Maria dan juga Pemirsa saat ini masyarakat di kota Manado masih sangat antusias terlihat di depan panggung saat ini mereka sedang menyanyikan lagu Anies Mohamin atau Amin. Nah Maria dan juga Pemirsa untuk lebih jelasnya mari kita bahas apa sebenarnya tanggapan dari Partai Nasdem yang terkait dengan tidak tolong orasi politik dari Ketua Umum Surya Paloh saat ini sudah ada bersama dengan saya Sekjen dari DPP Partai Nasdem Hermawita Slip. Selamat sore. Gimana Sekjen di kota Manado? Ya jadi ini kedatangan Ketua Umum yang kelima dalam satu periode ini. Karena selesai utara penting buat kita sebagai tiang penyangga Partai Nasdem karena perolehan kursi yang signifikan. Kita mendapat dua dari enam kursi RI. Oleh karena itu kehadiran Ketum untuk memeriksa barisan, untuk memotivasi kawan-kawan, untuk tetap bersemangat minimal kita merebut mempertahankan dua kursi RI kita. Kalau tadi kita lihat ada kedatangan Anies. Setelah Anies debat, tadi malam setelah Anies debat langsung menuju ke Sulawesi. Berapa pentingnya sih sebenarnya Sulawesi ini untuk pemenang? Iya jadi Sulawesi salah satu regio yang terpenting buat kita karena semua kursi kita, karena semua Sulawesi kursi kita terisi. Kita punya reputasi baik di Sulawesi. Oleh karena itu kita langsung ke sini dan besok kita lanjutkan perjalanan ke Pare-Pare, lalu ke Makassar, ke Kendari. Semua Sulawesi kita akan rambah untuk memberi semangat kepada kawan-kawan. Target pemenangan di sini bagaimana? Target pemenangan di sini bagaimana? Target pemenangan kita setidaknya kita mempertahankan dua kursi RI yang kita peroleh tahun 2019. Kita mempertahankan sembilan kursi provinsi. Dengan sembilan kita bisa mencalonkan sendiri gubernur. Dan target kita 78 kursi kabupaten kota. Kalau melihat kesiapan mereka, melihat pertemuan kemarin ketua umum dengan seluruh caleg dan para pimpinan DPD, kita optimis, kita bisa mempertahankan itu. Sekiranya coba lihat antusias dari masyarakat sekarang bagaimana? Iya, ini di tengah hari hujan, antusiasme masih banyak yang di belakang. Ini kader-kader murni kita yang datang sejak subuh. Jadi mereka dari kantor DPW bertemu Hanis, sarapan pagi, sampai sekarang mereka menunggu. Karena mereka ingin mendengar langsung arahan dan wejangan dari ketua umum. Kalau tadi segera menyimak orasi politik dari ketua, apa tangkap paling kuat? Iya, pesan ketua yang paling kuat adalah bahwa Republik ini didirikan oleh para tokoh bangsa, termasuk pahlawan-pahlawan nasional dan seluruh sutara. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan pluralisme, kebindekaan sebagai modal utama untuk pembangunan. Kalau tadi di sini melihat semangat perubahannya di Usmanis, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap semangat perubahan itu? Iya, kalau kita lihat di mana-mana. Tadi pagi di kantor DPW, siang di Kota Mubagu, sore di sini masyarakat merindukan perubahan, perubahan yang lebih baik. Dan kita akan menjabarkan dengan sungguh-sungguh perubahan yang lebih baik itu kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus diperhatikan dari masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Jadi kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan, tiga hal yang kita perlu perhatikan. Makasih, waktunya Sekjen. Maria dan juga Mirsa memang benar di Pulau Wesi Utara, Martai Nasdem dan juga Anies Baswedan ini menyebabkan ada empat isu, atau empat permasalahan utama dari masyarakat diri, yaitu yang pertama adalah adanya ketimpangan, ketidakadilan, ketidaksenjataan yang akan terus diperjuangkan oleh Martai Nasdem bersama dengan Anies Baswedan. Dan isu tersebut diantaranya adalah pendidikan, kemudian kesehatan, kesejahteraan, dan juga terbukanya lapangan pekerjaan. Dan terkait dengan kesejahteraan ini menjadi tema sentral dari koalisi perubahan. Kalau ditanya, apakah sekarang ini sudah sejahtera atau sudah adil? Jawabannya tidak, karena hanya kesejahteraan itu hanya dirasakan sebelintir orang umum. Itulah Partai Nasdem masuk di, mengambil tema tersebut, dan nantinya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga ini rata-rata simpatisan yang datang hari ini, Bus Sukarela ini juga telah datang tadi di agenda Anies Baswedan di pagi hari sekitar 17.06.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga 18.00 pagi di DPW Partai Nasdem Suawesi Utara yang mana Anies menyapa ribuan masyarakat untuk mendengarkan kelukesan mereka. Dalam arahannya Anies Baswedan Anies Baswedan menyoroti terkait dengan keadilan, kesetaraan, dan juga kesejahteraan. Lanjutkan mengibu, very close to the best of the day Sebentar lagi ya, mari ya. Baik, terima kasih Glorinata untuk informasinya langsung dari Manado. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.